Kita mau lihat dong seberapa kemistrinya Reno dan Feby yang nyanyiin lagu ini. Pertanyaan pertama, ini yang paling basic deh. Kapan tanggal ulang tahun masing-masing? Atau Zodiar deh, kalau tanggal kan spesifik banget nih. Zodiar, Zodiar. Feby, Aquarius. Reno juga Aquarius. Bener nggak nih? Bener, kita emang sesama Aquarius. Dari awal emang anak Zodiac banget ya. Dari awal aku nanyainya kayak, Entah tanggal berapa, Ren. Feby nanyainya. Jangan-jangan ini kolaborasinya bisa cocok banget gara-gara sama-sama Aquarius nih Kak. Mungkin. Mungkin, betul kan. Karena sama-sama Aquarius merasa punya kesamaan sifat apa nih? Apa ya? Sifat keren sih kayaknya. Ada nggak sih sifat keren? Bener-bener sifat keren. Ini sesama Aquarius sama-sama saling puji nih berarti ya Kak? Harus. Saling support. Ini pertanyaan pertama kayaknya kemistrinya kuat banget karena ternyata sama-sama Aquarius. Nah, pertanyaan kedua nih. Apakah saling tahu nih yang pertama? Tadi Kak Reno udah jawab pertama, berarti sekarang Kak Feby yang jawab pertama. Lagu kesukaan masing-masing. Aduh. Aku tahu, Rano. Apa? Saat ku membutuhkanmu. Betul. Betul banget, bener-bener. Betul. Kalau Kak Reno, ini lagu yang sama nih Kak Yanni yang akan disebut. Kalau Feby aku tahu dia suka lagu apa? Apa tuh? Apa? Ini. Didulnya Saat ku membutuhkanmu. Itu kayaknya nggak perlu mikir ya Kak Reno. Tadi kayak aku kirain berlagu yang lain. Agak mikir-mikir dikit ya Ren. Biar keliatan gimana gitu. Biar keliatan mikir tapi ternyata lagu yang sama gitu. Sekalian promosi memang. Ya mantep. Harus. Oke, pertanyaan kedua. Oke, gambarnya masih oke banget nih. Pertanyaan ketiga. Ini, apakah kalian saling tahu? Berarti Kak Reno ya yang jawab pertama. Oke. Hal yang paling diinginkan atau diimpikan, paling ingin dicapai masing-masing. Karena tahu nggak Kak Feby itu pengen mencapai apa nih? Untuk saat sekarang ya. M-m-m. Pokoknya dia kepengen nyanyi off air atau nyanyi live bareng saat ku membutuhkanmu. Sotoh banget. Kasih Kak Feby. Reno sekarang sih. Waktu itu sih dia pernah bilang katanya pengen nyanyi live sama aku. Emang konsepnya harus. Enggak atau enggak. Enggak atau enggak. Atau enggak. Atau enggak. Reno juga pengen banget punya album sendiri. Amin. Amin. Wah. Bener ya Kak Reno berarti pengen punya album terus pengen. Betul. Ya pengen konser bareng, nyanyi bareng lah ya. Pasti dong. Aduh kayaknya pertanyaannya ini kurang, kurang greget gitu. Karena sesuanya jadi sama. Jadi aku melatih keingatan Kak Reno dan juga Kak Feby. Tadi berarti yang pertama saya. Oke. Tanggal shooting videoclipnya. Tanggal berapa? Aduh. Aduh. Atau boleh nih? Siapa yang paling duluan bisa mengingat itu kira-kira tanggal berapa? Aku nyerah. Aku juga nyerah deh. Lupa penyerahan aku paling berapa Kak? Itu bulan... Aku lupa ya sama. Gak tau juga. Sumpah lupa banget. Aku anak aku lupa banget. Sama. Aduh Kak, jangan Kak. Sumpah lagi. Gak yang ketanggal aku. Sekarang aja lupa tanggal berapa. Oke. Sama aja kayaknya sampai lupa tanggal berapa ya Kak. Iya. Saking serunya gitu kan. Oke lah. Baiklah. Ini kalau Kak Feby sama Kak Reno aja lupa. Apalagi saya gitu kan. Gak tau tanggal berapa. Oke next. Pertanyaan selanjutnya ini. Pertanyaan terakhir. Ya kayaknya ternyata... Besok-besok kita harus nge-games lagi untuk pertanyaan yang lebih sulit Kak. Karena pertanyaan terakhir ini... Pertanyaan gampang. Oke. Jawab cepet-cepetan atau bareng-bareng juga boleh. Tanggal yang ini dirilis. Super. Tiba kayaknya juga. Sabar. Sabar ya. Kayanya kayaknya tuh. Kayanya 18. Kan 18? 18? Apa 17? Apa 16? Betul. Kayanya belas-belasan deh. Aku inget kayaknya belas-belasan. Juli. Agustus. Juni. Juli. Agustus. Agustus belum. Kak. Udah Kak. Ini kayaknya aku perlu searching gitu untuk menjawab pertanyaannya. Ini karena efek PPKM Kak. Jadi memang kita lupa tanggal. Jadi memang. Iya kan bikin lupa tanggal di rumah aja. Ini. Hasil searchingnya. Juni 18 Kak. 18 Juni. Iya bener. Betul. 18 Juni. Tuh para fansnya pada tau loh. Ya ampun. Keren banget ini. Berarti udah pada save dan pada ingat. Iya. Kita sengaja biar. Sengaja Kak. Kita emang tes. Oke. Orang-orang yang nonton fans-fans kita. Apakah mereka ingat gitu loh. Betul. Kita sebenarnya ingat banget. Parah. Ada banget di sini. Parah. Ya kali lupa. Iya lah. Ya kali lupa. Ya makanya 18 Juni. Tadi makanya kan aku bilang 18, 16, 13. Itu aku lagi ngasih clue sebenarnya buat orang-orang. Hebat kali ini. Ada yang bilang bisa aja. Bisa aja. Digetuin. Seolah 2. Terima kasih telah petites Blue Bridge дет... selamat menikmati